Halo welcome to filmi aku Maulana Haris dan hari ini aku kini satu video tentang perjalanan ada traveling sebenarnya nggak traveling ke tempat-tempat yang wah ini berbeda pulau atau apa jadi ini masih dalam kota Bandung jadi tepatnya di Curug Bentang Curug Bentang itu ada di Kampung Bancai jadi aksesnya itu lumayan susah sama melalui jalan layar jalan normal terus melalui jalan berbatu batu jalan beraspal jalan beraspal hancur-hancur setelah kalian melalui medan-medan itu kalian bakal lihat view yang bagus menurut informasi yang aku dapat jadi di Google di Google Maps jadi tempat itu sudah tidak terawat menurut aku tempat itu worth it untuk destinasi liburan yang nggak terlalu muluk-muluk gimana ceritanya masukkan ya aku sudah ada di Curug Bentang yang yang terdekat dimana ya lupa nama tempatnya jadi tempatnya perlu akses lewat jalan setapak dan ini tempatnya ini tempatnya bagus jadi disini cocok buat ya bikin-bikin atau hanya sekedar refreshing otak jadi disini batu-batu dan yang pasti curugnya bagus airnya jernih dan ini kecebong-kecebong tapi kalau yang nggak suka capek jangan mendinjain sini dan sebenarnya di atasnya masih ada lagi curugnya jadi di sana lebih bagus sempatnya lebih keren tapi gua nggak berani masuk ke sana udah berani ke bawah karena akhirnya udah udah sebelah sana itu udah agak biru-biru yang berarti itu bukan merah yang berarti itu takutnya dalem jadi ya bagus lah selamat menikmati sekarang gua mau pulang pulang ke Subang tapi sebelum pulang ke Subang gua bakal operasi semut ngebersih sampah-sampah plastik yang ada di sini jadi bagi kalian yang mau kesini jangan sampai kalian ngerusak alam jangan sampai tinggalin sampah-sampah yang kayak gini lagi sampah-sampah plastik yang nggak bisa terurai di air di alam di tanah kalau misalnya sampah-sampah kayak kertas gitu oke lah tapi sebaiknya jangan juga dan katanya jadi di sini nggak boleh sampai lebih dari maghrib lebih dari jam 6 dan jangan sampai paling selamat-lambatnya itu habis maghrib dan jangan sampai jam sampai jam 10 karena kalau misalnya jam 10 katanya bakal kejadian yang nggak nggak tapi ya sebenarnya nggak percaya juga sama gitu tapi kita cari oke sekarang gua mau operasi semut barangan sama si Adit si Tame juga jadi ya jaga lingkungan ya dia hasil dari operasi semut 2 plastik sebenarnya masih banyak jadi bagi kalian yang hobi ke alam please jangan rusak alam kalau bisa kalian ngambil-ngambilin sampah yang ada di sini lah untuk ngeringanin alam jangan rusak lagi tuh ada lagi tuh ya pesan ini disampaikan oleh film di ya sekarang udah menunjukkan cukup berapa ini 1734 dan kelebihan 10 menit berarti 1724 waktunya untuk pulang ini sudah mulai ini maghrib ini maghrib ya dia setengah 6 setengah 6 kita harus bergegas pulang sebelum gelap ya kalau misalnya kita kesini dari jauh dari agak jauh lihat katu sini dari agak jauh bakal kedengaran suara air terjun ya curugnya kemiringan 65 derajat 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 celcius jadi ya habis kalian dan apa nge lalu di medan kayak gini kalian bisa dapet view yang keren nah gitulah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya ya lanjut kita harus cepat kalau gak mau pulang maghrib tapi masih main jauh udah megang pinggang ya ya jangan ditiru pakai sendal itu tidak safety harus pakai sepatu gini ini juga gak safety karena kakinya gak pakai calonan panjang ya lanjut tuh satu dua tiganya itu gak ada putih-putih disitu ya lanjut lanjut oh mungkin jalan saja itu kesana tuh kayak yang ke satu ya kalau mau kesini terus bawa tangkapan lebih dan jangan sampai ninggalkan sampah kayak gitu tuh sampah tuh ini gak muat lagi tuh udah muat bawa sampah udah penuh kalo udah penuh berarti belum gak lenggak oh oh my god kalo perginya itu enak pulangnya naik naik-naik ke puncak gunung penuh dia itu pencinta alam jangan usah kalah ya oke pernah juga lebih kayak gini pakai tali gua juga jadi disini dari jalan besarnya itu bakal nih motor sampai ke jalan yang agak kecil sampai ke jalan yang kecil jadi pas di jalan yang kecil jadi pas di jalan yang kecil kalian gak bisa pakai motor dan harus begini terus jalan kaki jalan setapak sebenarnya bukan jalan setapak nih muat dua kaki tuh kalau tapak mah gini jalannya hehehe ya bener kan hehehe gimana jalan ya hehehe ya gitulah jalannya jadi kalian nanti disini nemuin sawah jadi kalo kalian nemuin sawah berarti itu emang bener sawah bukan hehehe bukan taman satwa kita harus ngelewatin yang kayak gini wow woi wah disini udah mulai gelap banget nih karena ketutupan pohon ya masak diit masak 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 oh iya kalo kata tami disini gak boleh apa tam hehehe semperang gak boleh ngomong sama nama gak boleh gak boleh sisi satu yang dibawa dan yang dipinggalkan ke cari jejak wah sama aku jejak hehehe masak dia tuh tempat ditutupin sungai karena sungai itu pasti medit loh kayak tempat pulang juga biar gak tersesat ya ini tergait tergait hehehe awarin dry di ha apa dry di kering 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 hancur itu udah nyampai kalo udah ada jalan kayak gini bagian dari bawah berarti udah mau nyampai udah ada beton gini dikit lagi sih bukan mau nyampai ya mau nyampai berarti dikit lagi nyampai sih hai 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 he hai he he hehehe hehehe viewnya gini wah awseem pembakar oh ya bagi kalian yang misalnya ke Curug yang tadi belum sholat sholat aja nggak papa tapi nyangan sini lihat sini jangan jangan panjang panjangnya gini amat lihat situ lah tadi mau ingat lagi Enggak boleh, mau motor kesini Kenapa? Harus jalan deh disana, kan enggak boleh motor Berarti dari yang pos tadi ya? Maksimal pos tadi Sebenarnya disini tuh ada yang bayar tiket enggak, Tom? Enggak tahu, dari dulu sih aku enggak pernah bayar tiket Tapi yang tadi disana ada pos bayar tiket masuk Rp. 5.000 Mungkin, kalau masih buka Udah harus pulang Udah sampai di motor Jadi saatnya kita pulang Ini udah hinyai Keringat di mana-mana Dan ini di belakang ngapain? Capek, Dit? Ayo Udah aja tapi harus pulang Oke Kunci mana cari? Jadi ini tempatnya Jalannya emang kayak gini Kita kelilingkan Disarankan kalau mau kesini tuh Kalau motor Yang yang biasa disarankan Ini yang katakanmu tadi lapangan? Iya Ini lapangan Waktu itu aku pengen ngecam disini Kalau om alam Udah ranya dingin banget Jadi pas saatnya itu Kepatnya lah Namanya Bagi change Kalau kami mau kesini Met aja Bagi change Karena Ada beberapa Jalur yang Satip itu deh Nak tipi Jalur yang Tepatnya selamat menikmati